Al-Aqsa diserang Israel lagi milisi Palestina beri seruan untuk rakyat Palestina, jadikan sebagai hari kemarahan. Hingga saat ini, Israel dan Palestina masih belum menemukan titik tepuk kesepakatan yang pasti untuk menghentikan berbagai persoalan dan konflik yang terjadi beberapa waktu lalu. Pertempuran Israel dengan milisi Palestina berlangsung selama 11 hari, sebelum akhirnya kedua belah pihak menyepakati genjatan senjata pada Jumat 21 Mei 2021. Meski demikian, dengan genjatan senjata, polisi Israel masih melakukan upaya pengusiran dengan kekerasan terhadap warga Palestina. Usai genjatan senjata tersebut, warga yang bermukim di sejarah mendapat serangan dan pengusiran. Namun terkait hal itu, kelompok perlawanan Palestina, milisi Palestina pada Selasa 1 Juni 2021, menyerukan unjuk rasa di tepi barat pada Jumat. Hal itu untuk memprotes serangan pemukim ke dalam komplek Masjid Al-Aqsa, sebagaimana dikutip pikiran Rayet.com dari laman Anadolu Agency. Pada Jumat malam, polisi Israel dilaporkan kembali menembaki jemaah di Al-Aqsa. Namun, milisi Palestina mengatakan pihaknya dan seluruh warga Palestina siap menghalau segala upaya Israel yang kembali menyerang Al-Aqsa. Untuk itu, milisi Palestina menghimbau unjuk rasa masal pada Jumat di tepi barat untuk memprotes serangan pemukim Israel di dalam kompleks Al-Aqsa. Kami menyuruhkan untuk menjadikan Jumat ini sebagai hari kemarahan di tepi barat dan menggelar demonstrasi masal untuk memprotes upaya pemukim untuk memaksakan kesepakatan selesai dengan bantuan pemerintah pendudukan, kata milisi Palestina dalam sebuah pernyataan. Pihaknya juga mengatakan, kelompok Palestina menggambarkan serangan pemukim ke komplek Al-Aqsa sebagai upaya putus asa untuk menyelamatkan wajah pemerintah penduduk. Pada 23 Mei lalu, polisi Israel mengizinkan serangan pemukim ke komplek Al-Aqsa di Yerusalem Timur setelah penangguan tiga minggu karena bentrokan antara pasukan Israel dan warga Palestina. Sebab, bagi umat Islam, Al-Aqsa merupakan situs tersuci ketiga di dunia setelah Mekah dan Madinah. Sementara bagi umat Yahudi, mereka menyebut daerah itu sebagai Gunung Bait Suci, tempat dua kuil Yahudi berdiri pada zaman kuno. Sejak 2003, Israel telah mengizinkan pemukim memasuki komplek hampir setiap hari. Namun Israel menduduki Yerusalem Timur, tempat Al-Aqsa berada, selama Perang Arab Israel 1967 dan menguasai seluruh kota pada 1980. Hal itu, sebuah langkah yang tidak pernah diakui oleh komunitas internasional. Pada Juli 2017, UNESCO mengadopsi resolusi yang mengecam kegagalan Israel untuk menghentikan penggalian, pembuatan terowongan, pekerjaan, proyek, dan praktek ilegal lainnya yang terus-menerus di Yerusalem Timur. Demikian khususnya di dalam dan sekitar kota Tua Yerusalem yang ilegal menurut hukum internasional. Eks tentara Israel, bela Palestina, pemerintah Israel, dan komandan militer adalah penjahat perang. Seorang mantan pilot Angkatan Udara Israel yang membelot menyebut negaranya adalah penjahat perang. Demikian dikatakan Jonathan Safira, pilot Angkatan Udara yang diberhentikan dari militer pada 2003 silam. Di Israel, ada segelintir orang dari kalangan sipil dan militer yang menentang kebijakan pendudukan dan penindasan pemerintahan Tel Aviv kepada rakyat Palestina, salah satunya Safira. Safira bahkan melancarkan kampanye untuk mengajak anggota militer lain tidak mematuhi perintah dan penyerangan kepada Palestina. Aksi tersebut menyebabkan dirinya dan beberapa pengikutnya dipecat dari instansi. Kampanye pembelotan pada pemerintah Israel, Safira dilakukan bersama 27 lebih pilot militer. Alhasil, dia dan semua rekanya diberhentikan dari Angkatan Udara Israel sejak 2003. Setelah pemecatannya itu, Safira juga diberhentikan dari semua pekerjaan lain yang ia lakukan selama aksi pro-Palestina. Safira mengangkat hak-hak warga Palestina dan menyuarakan kejahatan perang yang dilakukan tentara Israel dengan mengadakan konferensi internasional. Saat ini, Safira telah pindah ke Norwegia dan melanjutkan hidup di sana. Dalam wawancara eksklusif dengan Anadolu Agency, Safira menjelaskan alasannya bergabung dengan tentara Israel. Dia juga bercerita, awal mula dia menyadari dirinya bagian dari organisasi teroris sebutannya untuk Israel. Saya menyadari selama intifada kedua, apa yang dilakukan Angkatan Udara Israel dan militer Israel adalah kejahatan perang, meneror populasi jutaan orang Palestina. Ketika saya menyadari itu, saya memutuskan untuk tidak hanya pergi tetapi untuk mengajak pilot lain secara terbuka menolak mengambil bagian di dalam kejahatan ini, katanya kepada AA. Safira mengaku bahwa dia dibesarkan tanpa tahu mendalam soal Palestina atau sejarah krisis dengan Israel. Sebagai seorang anak di Israel, Anda dibesarkan dalam pendidikan militerristik Zionis yang sangat kuat. Anda hampir tidak tahu apa-apa tentang Palestina. Mereka dikirim untuk melempar rudal dan bom di pusat kota Palestina. Pada titik tertentu, saya menyadari bahwa ini adalah tindakan terorisme, katanya. Merujuk pada pilot di sekwadron lain yang terlibat pembunuhan masal warga sipil. Sembari menyebut kebijakan Israel kepada Palestina sebagai kejahatan perang. Safira mengatakan pesan darinya untuk dunia. Pendudukan ini adalah tindakan kriminal yang sedang berlangsung dan kejahatan perang. Dan kami tidak ingin terus mengambil bagian dalam kejahatan perang ini, ujarnya. Mantan tentara Israel ini mengatakan jika dia ingin melindungi. Israel ledakan pos keamanan suriah di Golan hingga hancur. Militer Israel mengatakan telah menghancurkan pos pengamatan suriah di dataran tinggi Golan pada selasa 1 Juni. Serangan itu merupakan yang ketiga kalinya terjadi dalam setahun terakhir di dataran tinggi Golan wilayah Suriah yang diduduki Israel. Dataran tinggi Golan merupakan zona militer strategis yang dicaplok Israel dari Suriah selama perang 6 hari 1967. Tentara telah menghancurkan pos pengamatan militer Suriah yang didirikan di wilayah Israel di sebelah barat garis alfa di dataran tinggi Golan, tulis jurubicara militer Israel, Afisai Adray, di Twitter. Garis alfa merupakan zona penyangga yang diawasi pasukan perdamaian perserikatan bangsa-bangsa untuk membatasi wilayah Suriah dan Israel di dataran tinggi Golan. Andray mengatakan pasukan Israel menyerang dan meledakkan pos keamanan suriah tersebut. Ia mengatakan angkatan bersenjata Israel tidak akan menoleransi setiap upaya yang melanggar kedaulatan negaranya. Hingga saat ini belum ada laporan terkait adanya korban akibat penghancuran pos keamanan itu. Dikutip AFP, Israel telah meluncurkan ratusan serangan di Suriah sejak awal perang sipil berkecambuk pada 2011.